Intro Mantan Perdana Menteri Jepang Shinso Abe ditembak di stasiun Yamato Saidaichi, kota Narajepang. Sesaat setelah kejadian, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga pelaku penembakan. Bahkan wajah dari pria tersebut pun telah beredar di media sosial. Inilah sosok pria paruh bahaya yang menembak mantan Perdana Menteri Jepang. Tejapan Times melaporkan pelaku penembakan terhadap Abe telah diamankan pihak kepolisian. Diketahui ia bernama Tetsuya Yamagami, pria perusia 41 tahun. Yamagami merupakan warga narajepang. Menurut NKH, Yamagami merupakan mantan anggota pasukan Beladiri Maritim. Menurut NHK, Yamagami merupakan mantan anggota pasukan Beladiri Maritim. Saat kejadian pun, Yamagami tak menggunakan pakaian ataupun atribut yang mencurigakan. Pasalnya, ia hanya menggunakan kaos perwarna abu-abu. Sementara wajahnya ditutupi masker dan ia menggunakan kacamata. Dari foto yang beredar di media sosial, tampak Yamagami menggunakan tas lempang. Sebelum aksi penembakan, terekam Yamagami berada di lokasi kejadian. Ia sedang berdiri bersedekap tangan sembari matanya melihat sekeliling seolah sedang mengamati. Dalam video yang beredar pun memperlihatkan aksi pengamanan setempat menangkap Yamagami. Terlihat beberapa pria berjaksitan meringkus pelaku penembakan itu. The Japan Times pun melaporkan, Shinso Abe ditembak sebanyak dua kali yang mengenai bagian dadanya. Pelaku penembakan, Abe menggunakan senjata shotgun. Diketahui senjata tersebut telah digunakan oleh unit militer dan penegak hukum Amerika Serikat. Saat itu, Abe langsung jatuh pingsan dengan kondisi perlumuran darah di tubuhnya. Lantas, montan Perdana Menteri itu langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans dengan kondisi tak sadarkan diri. Pasalnya, Shinso Abe dilaporkan dalam keadaan henti jantung dan napas. Setelah mendapat perawatan, Abe dinyatakan meninggal dunia pukul 17.03 waktu setempat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!